Intro Halo Francis, ketemu lagi dengan saya Faiz Dan kalian sedang menonton ProLevo Channel Kali ini saya akan mereview low MPV yang sedang fenomenal saat ini Yaitu Mitsubishi Expander Dan seri yang akan saya tes kali ini adalah seri Ultimate Ditandai dengan spion chrome, ender pintu chrome Dan ini menggunakan transmisi Matic Mobil ini milik dealer Mitsubishi Borobudur Otomobil, Jogja Tapi saya jamin dalam review kali ini Tidak ada intervensi sama sekali dari pihak dealer Bagaimana impresi berkendara menggunakan mobil ini? Silahkan disimak Intro Gak bisa dipungkiri satu hal yang paling menarik dari mobil ini adalah desain eksteriornya Mobil ini benar-benar memiliki garis desain yang melompat jauh dibandingkan dengan beberapa low MPV yang sudah ada di Indonesia Mengenai desain eksterior dan juga interior serta kelengkapan fitur saya sudah pernah melakukan review Dan untuk link video ada di atas sini Silahkan di klik Oke Francis, yang pertama Duduk di mobil ini terasa sangat nyaman Karena Di sini sudah Tail steering Dan juga Teleskopik Seperti ini Jadi cukup nyaman Dan joknya juga sangat support Mantap Di sini bisa Diturunkan Dan juga dinaikkan Saya akan mencoba mengatur Posisi paling nyaman untuk Cara memberi saya Ini masih kurang mundur sedikit Oke Good Yuk kita jalan Kesan pertama mengendarai mobil ini adalah Visibility atau pandangan ke depan Masih cukup oke Walaupun dengan desain yang futuristik dan dashboard agak tinggi Namun untuk Pandangan ke depan masih terasa cukup Tidak begitu terganggu Hanya di sini pilar A saat belok kanan seperti ini Agak sedikit mengganggu Tapi Masih oke Tidak separah di R3 Justru bagi saya yang mengganggu adalah Ini dia Aksen-aksen jahitan kulit palsu di Dashboard dan juga door trim ini Cukup mengganggu pemandangan Tapi tenang saja bro sis Ini sangat subjektif Karena saya memang tidak suka dengan jahitan palsu ini Dan bisa jadi kalian justru Suka Hahaha Kesenyapan ruang kabin dari mobil ini juga cukup baik Suara-suara dari luar bisa diredam dengan sangat baik Suara mesin juga hampir tidak terdengar Sangat senyap Hanya ada sedikit suara asfal Antara ban dengan asfal Sedikit terdengar tapi masih oke Dan yang saya suka dari mobil ini adalah roda kemudi Roda kemudi ini sangat enak digenggam Ukurannya tidak terlalu besar Dan dibalut dengan kulit yang lembut Tentunya dengan jahitan yang asli Walaupun ukurannya kecil Namun roda kemudi dari expander ini cukup enteng Karena sudah menggunakan EPS Namun sayangnya feedback untuk kembali lurus saat setelah berbelok Ini sangat minim Jadi harus didorong kembali Ini seperti di Suzuki Ignis Suspensi Ini adalah salah satu yang paling nyaman di kelasnya Bisa dibilang sama dengan redaman suspensi Grand Livina Bahkan sedikit lebih nyaman lagi Di jalan bampi seperti ini Puncangan tidak begitu terasa Dan mampu diredam dengan sangat baik Good Respon dari transmisi Matic 4 percepatan Juga cukup oke Cukup responsif Dan perpindahan giginya terasa sangat halus Bahkan bisa dibilang sehalus Seperti bukan 4 percepatan ya Seperti bukan 4 Matic Jadi rasanya kayak Matic CVT Sangat halus sekali Sekarang kita akan menuju ring road selatan Jogja Dan akan melewati flyover Nanti di depan akan saya coba sedikit berakselerasi Jika memungkinkan Saya akan coba kick down Di panjakan flyover seperti ini Memang tidak terlalu curam Saya hanya menggunakan posisi di D Tanpa menggunakan overdrive Dan hasilnya cukup oke Mobil cukup bertenaga Di RPM tinggi Atau di atas 3000 RPM Mobil ini justru Baru mulai terasa Powerful Sedangkan di RPM rendah Memang tidak begitu galak Handling sekali lagi Mobil ini sangat nyaman Cukup anteng Dan enak Fun to drive Di kecepatan tinggi seperti ini Masih cukup oke Cukup stabil Pokoknya Sip Nah Sekarang saya akan mencoba Atau mengetes Radius putar dari mobil ini Yang konon mencapai 5,7 meter Dan ini saya akan mencoba putar balik Di ring road selatan Jogja Saya sengaja mengambil jalur kanan Pas di garis Jadi tidak terlalu ke kiri Dan tidak memakan jalur sebelah kiri Akan saya coba putar balik Langsung Apakah bisa 1 kali dapat Atau harus diulang 2 kali Yuk kita coba Yuk kita coba Yuk Ternyata langsung dapat Dan Cukup oke Untuk mobil Bongsor seperti ini Putar balik di ring road Cukup 1 kali Dan Tanpa memakan jalur Di Sebelah kiri Pengereman Coba Saya akan Tes Pengereman Dari mobil ini Saya coba Rem mendadak Wow Mantap 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 Pengeremannya begitu halus Dan tidak Membuat penumpang terkaget-kaget Enak banget Jadi Kesimpulan saya Di mobil ini adalah Suspensi empuk Namun Body roll masih Cukup terasa Wajar Karena Bonsor Dan Akselerasi Di putaran rendah Memang Sedikit kurang Terangkan di putaran tinggi Masih Sangat bertenaga Transmisi Sangat smooth Perpindahan gigi Tidak terasa Jadi Kesimpulannya Mitsubishi Expander Sangat Worth Bagi Yang Menginginkan Mobil Yang nyaman Lega Untuk keluarga Sekaligus Memiliki Driving quality Yang Cukup baik Oke Sekian Dari saya Terima kasih Sudah Menonton Dan Jangan lupa Like Dan Subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax